Hai bestie, balik lagi di racunnya Mami Mika Di video kali ini aku akan bahas mengenai produk terbarunya dari Skin Game dan pemakaian 2 minggu aku, pemakaian Cucumis Hydrating Face Mist So jadi Mami produk ini tuh apa? Jadi Cucumis ini adalah face mist yang mengandung extra cucumber yang dimana dia tuh fungsinya untuk memberikan kesegaran dan meredakan kemerahan Nah selain ada kandungan mentimun, dia juga punya kandungan glissering sama trehalose yang dimana dia itu fungsinya untuk memberikan hidrasi yang lebih maksimal Nah ngomong-ngomong kemasannya, kalau misalkan dia itu produknya tuh langsung aja datanya begini jadi nggak ada kardusnya, jadi dia cuma dilapisin sama si plastik itu dan untuk kemasannya aku suka banget karena dia itu terbuat dari plastik atau akrilik jadi nggak gampang pecah dan lumayan kokoh terus untuk spraynya aku suka banget karena dia itu lembut banget terus menyebarnya itu dengan sempurna, rata gitu ke seluruh wajah kemudian kayak sopan banget gitu ya ke wajah teh Nah terus ini tuh si spraynya mengingatkan aku sama tonernya N-Pure yang Noni Nah untuk isi produknya, ini tuh satu ukuran kayak gini itu isinya 100ml dengan harga sekitar Rp128.000, aku belinya di official Shopee-nya Skin Game langsung Nah untuk teksturnya, sedikit aneh menurut aku karena apa? ini tuh face mist ya sebenernya kalau misalkan face mist itu biasanya literally cairnya tuh cair banget tapi ini tuh gel loh jadi dia itu gel tapi bisa disemprot dan kalau misalkan kamu tanya ini lama menyerapnya nggak atau cepat gitu ya nah kalau misalkan aku kan suka pakenya itu rada banyak ke wajah ya jadi kalau menurut aku ini lumayan agak lama untuk cara pakenya dari Shiku Kumis ini kamu tinggal seprot aja di wajah kamu yang kamu pengen berikan kesegarannya ya kan terus kamu bisa semprotin kapan aja atau dimana aja nah ini ya poin yang harus diperhatikan aku lebih suka abis disemprot terus diratakan sama tangan lagi jadi kayak dibaurin lagi sama tangan gitu jadi karena ini bener-bener gel teksturnya kayak antara essence dan sering gitu lah kalau menurut aku jadi seharusnya kan kalau face mist itu udah seret-seret-seret udah, kayak antepin gitu ya nah kalau mami itu merasanya karena ini teksturnya gel jadi kerasanya tuh di wajah tuh kayak semprotannya tuh kayak butir-butirnya tuh nempel gitu jadi nggak afdol kalau misalkan mami nggak ngebaurin pake tangan gitu jadi kayak lebih baur aja gitu ngerti nggak sih? paham nggak sih? jadi kayak karena teksturnya gel jadi kayak bulet-bulet gitu di wajah jadi ah wajibnya gitu diratain aja pake tangan untuk klaim dari produk kukubis ini dia itu katanya dapat menyegarkan kemudian bisa meredakan kemarahan juga menghidrasi dengan maksimal ini juga katanya tidak mengandung fragrance dan ditujukan untuk kulit kering yang dehidrasi kulit kusan dan tekstur yang kurang rata kamu yang selalu nanya maksudnya mami komposisi lengkapnya apa aja? nah ini dia komposisi lengkapnya kamu bisa tinggal capture aja apakah produk ini menyegarkan? kalau rasanya di kulit mami itu kurang menyegarkan kenapa? karena ini teksturnya gel jadi kayak yang nggak nyes dingin gitu kayak bukan face mist yang cair banget kan biasanya lebih seger gitu ya dan ini bukan seger jadi bukan yang ada mentol-mentolnya gitu loh jadi kalau misalkan kamu mau seger ya kamu tinggal masukin kulkas aja saran aku kalau misalkan kamu pakenya di rumah aja lebih baik ini masukin kulkas karena lebih enak keluar dari kulkas tuh kayak berasa dingin bener-bener nyes gitu pokoknya enak dan apakah produk kukubis ini dia itu bisa melembabkan nggak di kulit wajah aku yang kering, dehidrasi dan jawabannya ini tuh bener-bener melembabkan karena dia itu teksturnya gel yang kalau daya lembabnya itu lebih lembab dibanding face mist yang lebih cair gitu ya dan aku rasanya pakai ini tuh kayak bukan pakai face mist kayak bukan pakai toner tapi kayak pakai serum kalau misalkan aku rangkaian skin care-nya pakai ini biasanya itu aku bisa langsung skip skin care berikutnya jadi nggak usah pakai serum nggak usah pakai pelembab jadi langsung aja ke sunscreen jadi bisa mempersingkat waktu misalnya ditanya ini bisa meredakan kemerahan di kulit aku nggak? nah kalau rasanya kalau meredakan kemerahan di aku nggak terlalu ngefek ya karena ini tuh kayak apa ya soft banget gitu di kulit wajah tuh jadi kayak bukan yang strong jadi kayak misalkan kalau aku lagi kemerahan tiba-tiba pakai ini langsung hilang nggak kayak gitu ini tuh kayak merawat kulit aja nah cuman di aku yang kerasa efeknya itu kalau misalkan di saat aku pakai serum atau tenor toner untuk eksfoliasi kan biasanya cekit-cekit tuh di ciping hidung terus ada perih di jidat gitu kan ya gimana sih kayak cekat-cekit gitu nah kalau misalkan aku pakai ini setelahnya kalau misalkan pakai toner aku setelah pakai toner eksfoliasi aku pakai ini ini tuh kayak bisa menekan si cekat-cekit itu jadi nggak berasa cekat-cekit nggak berasa perih banget jadi rasanya tuh kalau misalkan aku lagi cekat-cekit pakai ini kerasa calming-nya gitu tapi kalau untuk meredakan gatel-gatel atau kemerahan sih nggak terlalu ngefek ya di aku sebenarnya nih kalau misalkan aku pakai kokumis ini ini tuh kayak mengingatkan dari aroma sama segi aromanya itu sama tonernya nature yang calming hydrating untuk apa ya untuk kekentalannya bukan kekentalan rasanya juga mirip banget sama nature yang apa toner nature yang calming cuman bedanya si nature itu lebih cair gitu nggak sejel si kokumis ini nah kekurangannya di kulit wajah aku yang kering dehidrasi, agnoprone, dan sensitif jadi aku tuh nyobain kan si kokumis ini dengan rangkaian skincare yang pendek sama yang panjang nah kalau misalkan yang pendek nih ya aku cuman pakai si kokumis ini langsung ke sunscreen itu aman-aman aja nah tapi kalau misalkan aku pakai ini yang step skincare yang panjang jadi kayak mulai pakai toner yang lebih cair kemudian pakai ini, pakai serum kemudian pakai pelembab, pakai sunscreen nah itu tuh bikin timbul jerawat di kulit agnoprone aku ya entahlah nggak tahu kenapa, nggak terlalu berat, nggak tahu gimana tapi kalau misalkan step skincare panjangnya itu isinya produk-produk yang untuk menghilangkan jerawat ini aman ngerti nggak sih? jadi mungkin ya mungkin kalau misalkan si produk-produk yang untuk khusus untuk menghilangkan jerawat itu kan biasanya bikin kulit wajah itu kering kering kerontang nah jadi ini tuh hidrasinya bagus banget tapi kalau misalkan jadi aman aja gitu nggak timbul jerawat baru tapi kalau misalkan kamu pakainya step skincare yang panjang yang khusus untuk melembabkan untuk hydrating gitu karena mungkin ini sudah hidrasinya udah bagus banget melembabkan kulit wajah aku yang kering dan dehidrasi jadinya tuh kayak terlalu berat di kulit gitu jadi kalau misalkan saran aku kalau misalkan kamu mau pakai kukumis ini kamu tinggal udah pakai ini tinggal pakai sunscreen aja kalau nggak kalau misalkan kamu yang apnevator gitu ya pakai produk-produk skincare yang untuk jerawat nah kamu wajib pakai ini jadi hidrasinya itu nampol gitu jadi bisa mempertahankan kulit kamu supaya nggak kering pakai produk-produk untuk menghilangkan jerawat luar menurut aku kesimpulannya si kukumis hydrating face mist ini bagus banget dan sudah mamih mika approve ya dan tapi ditujukan untuk kulit kamu yang kering dan dehidrasi gitu tapi kalau misalkan kulit kamu yang oily juga bisa pakai ini karena ini nggak apa nggak nimbulin minyak juga nggak nambahin minyak juga jadi masih aman-aman aja kalau misalkan kulit kamu yang acne-prone sama kayak aku kamu mau pakai cobain kukumis ini bisa aja tapi harus kamu tuh harus paham sama kondisi kulit wajah kamu acne-prone-nya tuh kenapa sih gitu nah kayak aku kalau pakai ini kan pas timbul lagi jerawat nimbulin jerawat itu karena kalau misalkan pakai produk yang hydrating semuanya gitu nah saran aku untuk kamu yang acne-prone kamu pakai ini langsung aja ke pelembab atau nggak kalau misalkan produk kamu itu tuh untuk menghilangkan jerawat atau salisilik asid banyak gitu ya nah kamu wajib pakai ini kamu yang sensitif aku juga nyaranin banget kamu cobain produk ini karena ini tuh enak banget apalagi kamu yang nggak bisa pakai serum atau toner ekspoliasi yang bisa bikin kulit kamu perih atau cekat-cekit kamu wajib banget si step skincare-nya di layer pakai si kukumis ini beneran ini menghilangkan rasa perih dan cekat-cekit dari produk ekspoliasi jadi nih besti kalau menurut aku si kukumis ini bagusnya dalam segi hidrasi memberikan kelembaban yang mantap banget di kulit wajah aku yang kering dan dehidrasi sama satu lagi aku suka banget pakai ini kalau aku pakai produk ekspoliasi karena bisa calming-nya itu kerasa banget gitu bisa meredakan cekat-cekit atau perih di saat ekspoliasi nah satu lagi kalau untuk kesegarannya aku masih kurang ya tapi nggak jadi masalah karena aku suka banget kalau misalkan ini dimasukin ke kukas jadi rasa segar syutingnya itu kerasa banget so itu dia reviewku mengenai produk skin game terbaru yaitu kukumis hydrating face mist dan semoga menjawab rasa penasaran kamu sama produk ini ya dan terima kasih sudah nonton video Mami dari awal sampai akhir dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen dan nyalakan bell notifikasinya supaya kamu nggak kelewatan sama video Mami selanjutnya dan jangan lupa untuk share ke sosial media yang kamu punya dan sampai jumpa di Racun Mami Mika berikutnya ya bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh